Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu Pantas Kamu Tidak Bisa Menjadi Kaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang hidup di dalam dunia ini, kalau orang berpikir normal, pasti ingin hidup kaya. Betul enggak Bapak Ibu? Tidak ada orang yang berkata, yang penting rohani, miskin enggak apa-apa, nanti mati masuk surga, enggak begitu saudara-saudara. Tetapi kita pasti ingin hidup kaya, karena dengan kekayaan kita bisa apa saja, dengan kekayaan kita bisa tolongin orang. Dengan kekayaan apabila ada orang lain yang mengalami kesulitan, kita bisa bantu. Dengan kekayaan kita bisa dirikan kehilan. Pokoknya kekayaan itu bisa segala-galanya, untuk hal-hal yang baik. Nah, malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi, pantas kamu tidak bisa kaya. Sekarang bagaimana pendapat kita ketika mendengar kata-kata seperti ini, pantas kamu tidak bisa kaya. Yang ada apakah kita tersinggung, atau kita akan berkata, kenapa ya memang saya tidak bisa kaya itu, kenapa ya? Nah, itu dilihat dari dua sisi saudara-saudara. Ada yang dilihat dari sisi sensitivitas, orang akan berkata, loh ini orang kok nyinggung saya. Ya, saat ini saya baru saja memberi tahu kepada salah seorang yang sudah dua kali berusaha untuk melakukan bunuh diri. Penyebabnya adalah karena hidupnya miskin terus. Bahkan orang ini sempat berkata begini, kenapa setelah saya percaya kepada Bapak Yahweh, hidup saya kok semakin menurun. Saya katakan penyebabnya bukan karena percaya kepada Bapak Yahweh. Kalau betul itu Bapak Yahweh, berarti semua pengagung Bapak Yahweh hidupnya miskin semua. Betul enggak Bapak Ibu? Berarti kalau begitu ada sesuatu yang tidak beres. Nah, malam hari ini saya ingin menceritakan sebuah kasus yang biasa terjadi. Pernahkah saudara mendapati ada orang atau bagian keluarga atau teman atau siapa saja yang hidupnya itu bikin resah orang lain. Jadi orang ini hidupnya itu bikin resah. Bahkan yang lebih parah lagi, ada orang tua yang bikin anaknya itu resah. karena orang tua ini selalu merongrong anaknya. Kalau diberi sedikit, dia mengumpat, memaki-maki. Dan berkata, dasar anak tidak tahu diri, dibesarkan tidak tahu berterima kasih. Karena apa? Karena orang tua ini menginginkan hidupnya berkelimpahan. Sementara anaknya kan punya keluarga, saudara-saudara. Nah, orang tua ini tidak terima kalau anaknya itu hidup nyaman. Jadi dia yang harus hidup nyaman. Sehingga anak itu dirongrong terus. Bahkan orang tua itu sempat berkata begini, tahu seperti ini, tapi tes anakku dulu waktu masih bayi. Ini orang tua yang tidak tahu diri, saudara-saudara. Bagus, dia tidak ditaruh di panti. Jadi, orang yang model seperti ini, itu kemanapun dia pergi, selalu yang diceritakan adalah kekurangan dirinya. Hidupnya ini selalu mengeluh, selalu menggerutu, mengumpat. Dan, kita tentu tahu Bapak-Ibu, orang-orang yang seperti ini, khususnya kalau dia masih usianya nanggung, sekitar 40-50 begitu, kebanyakan mereka menggunakan kata-kata yang kasar. Dan saya katakan kondisi seperti ini, itu tidak terbatas kepada siapapun. Bisa orang tua, bisa orang muda, laki-laki, atau perempuan. saya ingin memberikan materi ini, agar supaya jikalau saudara adalah orangnya, saudara ikutin pola yang saya ajarkan pada malam ini. Tetapi jikalau saudara berkata, oh itu bukan saya, minimal materi ini bisa menjadi pegangan untuk saudara, apabila saudara ketemu dengan orang yang hidupnya selalu merongrong kehidupan orang lain. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, saya ingin agar supaya, kehidupan kita, itu menjadi kehidupan yang mapan, bukan menjadi benalu atau parasit bagi orang lain. Nah saudara yang terkasih, orang-orang yang seperti itu, biasanya itu hanya pasrah kepada nasib. Dia menjadi benalu atau menjadi parasit bagi kehidupan orang lain, dan selalu merugikan orang lain. Nah celakanya orang-orang yang seperti ini, itu tidak merasa bersalah, tetapi malah menghakimi orang lain, jika orang tidak memberikan pertolongan. Ya jadi, bagi saudara yang mendengar ini, saudara bisa lihat, mungkin saudara berkata, oh itu aku. Nah kalau memang itu saudara, ayo kita benahi alam supranaturalnya, dan jadilah engkau hidup yang kaya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, yang memiliki mental, suka meminta orang lain. meminta tetangganya, meminta keponakannya, meminta anaknya, meminta temannya, pokoknya hidupnya itu minta-minta, saudara-saudara. Nah biasanya, orang yang dimintain ini, dia kasih dana, tetapi sekali waktu, dia tidak mampu lagi memberi, atau mungkin karena merasa bonek, ya kan, kok lagi-lagi minta, lagi-lagi minta. Nah, akhirnya orang ini tidak memberi. Lalu apa yang terjadi, ketika orang itu tidak memberi, maka orang yang tadinya sudah diberi, dia akan marah, dan menceritakan keburukan orang itu, terus menerus kemana-mana. Dan saya katakan orang yang seperti ini, adalah orang yang tidak tahu diri. Lawang tadinya sudah dikasih, harusnya berterima kasih, sekarang begitu sudah tidak ngasih, ngomongnya kemana-mana tidak enak, saudara-saudara. Kalau menurut saudara, ada tidak orang-orang yang model seperti ini? Banyak sekali, ya betul, banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang seperti ini, dia tidak menyadari, bahwa sebetulnya orang lain, itu juga punya kebutuhan hidup. Betul gak, saudara? Sama seperti orang donor darah saja. Orang donor darah, itu kan ada batasnya, sudah saudara. Tidak bisa disedot terus, ya mati bareng akhirnya. Iya kan? Tidak bisa seperti itu. Jadi, malam hari ini, saya katakan, jikalau engkau adalah orangnya, bersiap-siaplah, untuk menjadi orang kaya. Masalahnya adalah, mau gak saudara dirubah? Jangan tersinggung dengan tema ini, saudara-saudara. Kalau saudara saja sudah tersinggung, wah, Pak Lukas menyinggung saya itu. Ya sudah, selesai, sudah, lebih baik tutup saja. Tapi kalau saudara berkata, oh iya itu aku, Tuhan, beri aku jalan. saya ingin ikuti pola ini, saudara akan, berhasil naik. Nah, saudara yang terkasih, saya akan ajak saudara, untuk, melangkah, naik ke level, yang lebih tinggi. Jangan sampai, saudara menjadi manusia standar. Nah, kebanyakan orang, ketika dia mengalami keterburukan, apa yang dia lakukan, saudara-saudara. Yang sering kali saya lihat adalah, orang yang kata-katanya, itu suka menghakimi, dan mengandung kutuk, bagi diri sendiri. Makanya, kembali ke tema tadi, pantas, kamu tidak bisa menjadi kaya, saudara-saudara. karena yang pertama adalah, kata-katanya menghakimi, dan mengandung kutuk. Ayo coba, kita koreksi diri kita masing-masing, termasuk saudara-saudara, yang ada di rumah, dan yang ada di berbagai belahan dunia. sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah berbicara tentang kemahakuasaan Bapak Yahweh, berarti tidak ada penghalang atau sekat apapun, yang bisa menghalangi berkat besar yang Bapak Yahweh berikan kepada saudara. Ya, jadi, saudara harus yakin terlebih dahulu hal itu. Saya akan cerita terlebih dahulu, tentang kebiasaan orang, manusia standar, ketika dia mengalami, keterpurukan dalam ekonomi. Yang pertama adalah, kata-katanya itu menghakimi, dan mengandung kutuk. Kemana-mana, selalu yang diceritakan adalah kesulitan hidupnya, terutama menyangkut masalah materi. Dia bercerita kemana-mana, sebetulnya cerita itu, itu adalah minta secara alus-alusan. Jadi dengan kata lain, orang itu hendak berkata, Mbokwe ngerti yo aku, ngerti yo saya, saya ini lagi menderita, dengerin cerita saya, Mbok kamu bantu saya. Tujuannya itu sebetulnya, saudara-saudara. Jadi, dia bercerita, bukan mencari solusi. Tapi lain, apabila ada orang yang bercerita, tapi minta solusi. Saya sering sekali didatangi orang dengan WhatsApp maupun telpon, yang bertanya kepada saya, Pak, kondisi saya seperti ini, bahkan saya sudah berada di titik terendah, apa yang harus saya lakukan. Nah, itu cari solusi, saudara-saudara. Dan sekali lagi, saya tidak akan memberikan jawab, berdoa saja. Tidak mungkin saya menjawab seperti itu. Mungkin kalau saya berkata seperti itu, saya malah bisa dimaki-maki orang. Orang bisa saja akan berkata rasa dikongkon, aku yang mengerti. Iya kan? Tidak usah disuruh, saya sudah tahu, saya mesti berdoa, yang saya minta tolong beri saya solusi. Nah, kalau sudah minta tolong berikan solusi, ini solusinya, saudara-saudara. Dan saya yakin, ikuti solusi ini, dan hidupku akan naik. Ya. Jadi, cerita ke sana kemari, bukan cari solusi. Itu salah. Tetapi, dia hanya butuh pertolongan saja. Tujuannya itu supaya dibantu. Memang hal itu sih sebetulnya tidak salah, saudara-saudara. Tetapi kalau orang terus dikeluhi, terus seperti itu, capek enggak kira-kira? Lelah. Lelah. Kamu kok lagi-lagi ke sini, yang diceritakan itu, itu terus. Bisa enggak sih berubah cerita hidupmu? Saya sering loh ketemu orang seperti itu. Pak, tolong saya doakan. Oh ya, saya doakan. Bahkan, saya berdoanya langsung loh, tak doain. Lelah, ayo kita berdoa. Langsung, tadinya weanan, langsung tak call. Ayo kita berdoa. Tak doain. Nanti beberapa hari kemudian, dia cerita lagi dengan cerita yang sama, dan dia berkata, Pak, tolong doakan saya. Lah, saya bertanya, doa apa ya Pak? Lah yang kemarin. Loh, kan kemarin sudah. Lagi Pak. Loh, ini biaya sudah-sudah. Ya, enggak nyampe-nyampe, kalau begitu caranya. Iya toh. Kita kan hidup dalam timeline waktu. Ya, ada garis waktu. Tapi kalau hari ini minta doain, weh tak doain. Nanti seminggu lagi, telepon lagi, minta didoain lagi. Lah doa yang ini, terus, gimana? Kan batal berarti. Ya, sepuluh tahun yang akan datang, akan sama seperti hari ini, sedara-sedara. Nah, saya ingin memberitahu juga ke orang-orang yang ber-apa, mental standar, ketika dalam keadaan terpuruk. Dia mengucapkan kata-kata yang mengandung kutuk bagi diri sendiri. Mengandung kutuk. Saya ini memang bodoh, Pak. Semua orang itu benci sama saya. Orang itu tidak peduli sama saya. Orang bicara kasih, 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 tapi enggak mau nolongin saya. Emang orang itu tahu kebutuhan orang lain? Kan tidak, kan tidak, sudah-sudara. Kok bisa menghakimi? Kamu kan hanya lihat pada kasusmu sendiri. Kamu tidak peduli dengan kasus orang lain. Bahwa tiap-tiap manusia itu punya pergumulannya sendiri-sendiri. Saudara kan tidak tahu kalau di sana sedang ada dalam pergumulan keuangan juga. Tetapi yang saudara inginkan, kamu kok enggak bantu saya, omong kosong kamu. Nah, ini kan repot kalau sudah begitu, saudara. Jadi, ucapannya itu mengandung kutuk bagi diri sendiri. Memang orang mau berbuat baik itu kok anggel. Siapa bilang berbuat baik anggel? Enggak anggel, saudara. Gampang sekali. Hanya Anda yang tidak mau. Dan tidak ngerti cara berbuat baik. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengumpat. Sudah terbiasa ngomong kasar. Sudah terbiasa ngutukin orang. Sudah terbiasa menghakimi orang. Jadi, untuk berbuat baik, Anda sendiri yang susah sebetulnya. Dan yang kedua, orang standar ketika menghadapi krisis keuangan, yang dia pikirkan adalah, aku mau cari utangan di mana. Ya, saya tak pikir ini mungkin, ah, Brisco bisa ini tak mintain utangan ini. Kayaknya Brisco ini orangnya baik. Pasti dia kasih utang sama saya. Pikirannya begitu, saudara-saudara. Jadi, orang-orang yang seperti ini, dia harus berani mengambil sikap, keluar dari level ini. Yaitu level membenci utang. Saya bolak-balik loh, yang ngomong kayak gini, sudah saudara. Saya sengaja mendoktrin pikiran saudara semua, termasuk yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya pikiran saudara itu benci dan muat dengan namanya hutang. Karena kalau saudara benci dengan hutang, roh hutang gak mungkin dekat sama saudara. Dia gak betah tinggal sama saudara. Kenapa? Saudara gak bersahabat kok. Iya kan? Itu sudah hukum, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, yang bermental standar? yaitu minta teman. Mau sampai kapan Anda meminta teman? Ini pun harus diakhiri. Saya dari dulu punya mental, Bapak Ibu. Dari sejak dari kehilat lama. Saya anti meminta. Dan anti utang ke sana kemari, apalagi sampai ke rentenir, nretek ke sana, ke bank pelecit. Wah, itu bahaya banget, saudara-saudara. Jadi, yang ketiga ini mesti harus tidak boleh ada. Jangan sampai nanti, kalau saudara sudah sering meminta, nanti giliran orang tidak ngasih, saudara menghakimi. Piyah sih, katanya punya kasih. Kok aku kesulitan, kok Anda tidak memberkati aku? Lah, kamu kan taunya dirimu sendiri. Kamu tidak tahu tentang diri orang itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau ada di antara saudara saat ini, yang ada di rumah atau yang ada di manapun, saudara suka menghakimi orang, kembali tema itu berlaku bagi saudara, pantas kamu tidak bisa menjadi kaya. Apa senangnya sih meminta itu? Apa senangnya? Kemudian yang ketiga, eh yang keempat, apa yang dilakukan ketika menghadapi kesulitan, pikirannya bunyek? Ya, mungkin supaya dapatnya lebih cepat, jualan narkoba. Ya, jualan narkoba. Oh, cepat kalau jualan narkoba. Atau jualan barang ilegal. Dan dia berpikir apa? Ah, ketangkep ya wis, malahan nih di penjara, dikasih makan di sana. Daripada saya di luar, tarik makan susah, ya wis, hitung-hitungan wis. Yang penting tidak ditembak mati saja. Ya, ditangkep 10-20 tahun, enggak apa-apalah. Yang penting saya bisa hidup di penjara. Nah, itu orang yang kayak gini ini repot, saudara-saudara. Kemudian yang kelima, apa yang biasa dilakukan? Yaitu, menipu. Dengan kelicikannya, dia memperdaya orang dengan tujuan tetap satu, minta uang, mendapatkan uang, dengan cara menipu. Saudara-saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu berat, saudara-saudara, repot. kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus tahu bahwa kita adalah orang yang ditentukan untuk hidup diberkati oleh Tuhan. jadi kita mesti ngerti itu. Kemudian yang keenam, apa yang dilakukan dalam keadaan bonek? Ya sudah, kalau nipu kesuen, men lebih instan lagi merampok, saudara-saudara. bertekad tujuannya apa? Wes, men, ditekel si sana, norapopo. Ya, ditangkep masuk penjara, terus saya dikasih makan. Paling-paling seperti itu. Asal jangan saya ditembak mati saja, kan gitu, saudara-saudara. Atau yang ketujuh, yang terakhir. Ini dari hasil penelitian saya. Ini saya kumpulkan bukan nyontek, saudara-saudara. Tapi hasil dari pengumpulan tak catetin satu-satu. Yang ketujuh, yaitu berusaha untuk bunuh diri. Yang tadi saya ceritakan ada seseorang yang mau bunuh diri. Saya bilang, kamu sudah siap bunuh diri. Emangnya dengan bunuh diri itu kamu akan selesai masalahmu. Dia bilang, iya itu, saya tahu Pak. Karena kalau saya bunuh diri, maka status saya sebagai pembunuh dan saya pasti masuk neraka lebih lama. Lawis ngerti, kok berpikir mau bunuh diri. Iya kan? Dan dia katakan, ini sudah untuk yang kedua kalinya. Lo stop, sudah, tidak usah seperti itu. Berhenti. Kenapa sih? Kok orang mau berbuat baik, kok ya susah, luar biasa Pak. Saya katakan, karena saudara mengharapkan, orang yang kita sudah lakukan perbuatan baik, itu membalas kepada kita. Itu salah. Sekali lagi, saya kasih tahu ya saudara-saudara. Kalau kita berbuat baik kepada orang, jangan pernah kita berharap, orang itu membalas kebaikan kita. Jangan. Karena, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, lalu kita berharap orang itu baik sama kita, berarti urusan saudara itu hanya kepada manusia. Dan saudara gak dapat apa-apa. Yang didapat saudara kecewa. Yang seharusnya kita lakukan adalah, kita melakukan perbuatan baik, biarlah Tuhan yang akan menilai kita. Itu baru benar, saudara-saudara. Ya. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Sekarang kita akan lanjut yang berikutnya. Mari kita beresi alam supranatural saudara, dan secara fisik pasti selesai. Ayo, jika saudara merasa itu adalah saya, jangan tersinggung. Jangan merasa dihina dengan materi ini. Tapi buktikan, saya akan kasih ilmu yang hebat malam ini. Dan saya katakan, engkau pasti akan berubah ekonomimu. Ya. Jadi, kalau dibilang, aku mau berbuat baik saja kok susah. Saya bilang tidak susah, gampang, saudara-saudara. Mulai dari nol. Ayo, sekarang saudara boleh catat. Saya akan ajarkan kepada saudara, ya. Dan saudara tinggal praktek, instan. Yang pertama, milikilah pemahaman diri, bahwa aku hidup di dunia ini, itu dikasihi Tuhan dengan sangat besar. Apalagi dengan iman kita, kita ini sudah dibeli, dan harganya sudah tunai dibayar. dibayar pakai apa? Pakai darah. Kalau kita saja sanggup dibayar oleh darah Yesua, apalagi sekedar berkat, bagi Tuhan itu, sepil gampang sekali, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jika perasaan saudara masih menganggap Tuhan itu tidak adil, selesaikan dulu di poin yang pertama. Karena orang-orang yang mengalami tekanan yang saya ceritakan, di akhir omongannya, selalu berkata, sepertinya Tuhan tidak adil kepada saya. Apa sih salah saya? Saya ini kurang apa? Saya sudah setia, sudah beribadah, lakuk seperti ini, kekurangan saya itu di mana? Kalau dia ngomong seperti itu, saya jawabnya gampang, kurangnya itu kurang ajar. Makanya tak ajari, biar ngerti. Poin yang pertama, Bapak Ibu, ayo ambil waktu, di tengah malam, saat suasana sepi. Ini langsung nih, saya ajarkan secara praktik. di tengah malam, dalam keadaan sepi total, duduklah sendiri, duduk sendiri, tanpa ada gangguan HP, tanpa ada gangguan teman, tanpa ada gangguan siapapun. Duduklah menyendiri, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu terus, sampai saudara betul-betul rilek, betul-betul santai, teduh, nyaman. Lalu saudara katakan, Tuhan, Bapak Yahweh, terima kasih, Engkau sangat menyayangi aku. Dan saat saudara berkata begitu, rasakan, jamahan dari Tuhan, yang betul-betul menyayangi saudara. Kalau saudara pernah ngomong, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kok cuma berpangku tangan, dan nonton hidupku. Ayo, tarik kata-kata itu dari saudara. Ucapan-ucapan negatif, tentang kebaikan Tuhan, tarik saja. Agar supaya apa, seluruh ucapan saudara, itu betul-betul tidak ada penghalang. Ini poin yang pertama. Saudara bisa lakukan itu, gampang loh, cuma tengah malam saja, dalam keadaan sepi. Duduk sendiri, mau di kamar, boleh, mau di kebon, boleh, mau di teras rumah, boleh, mau di ruang tamu, boleh. Pokoknya saudara, miliki kesadaran diri, bahwa aku adalah orang yang disayang oleh Bapak Yahweh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dan setelah itu, sadarilah, bahwa Tuhan itu ingin, hidupku itu meningkat. Hidupku itu bukan miskin, tetapi kaya. Harus punya pemikiran gitu, saudara-saudara. Jadi pikiran-pikiran yang dulu pernah menuduh-nuduh Tuhan, yang macam-macam, stop, berhenti dulu saja. Tidak usah dilanjut, stop. Dan saudara, mintalah ampun sama Tuhan. Tuhan aku minta ampun, aku pernah berpikir, setidaknya di dalam hatiku pernah ada yang ngomong, kok Tuhan itu tidak adil. Aku minta ampun. Selesai, saudara-saudara. Poin pertama, selesai. Sekarang, poin yang kedua. Poin yang kedua kita harus tahu, bahwa kemiskinanmu, itu banyak penyebabnya. Bisa saja, kemiskinanmu itu karena kutukan dari orang tua, atau kutukan dari generasi di atas saudara. Itu harus diputuskan. Lamutus nebiye, pakai ucapan kita. Saudara katakan, Bapak Yahweh, hidup saya yang seperti ini, barangkali ada kekuatan kutuk yang datang dari generasi di atas saya. Oleh karena itu, kesalahan yang ada di generasi atas saya, saya putuskan saat ini dalam nama Tuhan Yesuah Hamasiyah. Sekali lagi, cara memutuskannya dengan nama Yesuah. Saya tidak merekomendasikan dengan nama lain. Karena yang saya tahu, hanya nama itu yang memiliki kekuatan yang terbesar di atas muka bumi ini. Di luar itu, no. Jadi putuskan kutuk itu. Karena bisa saja, bukan kutuk dari orang tua, atau kutuk dari generasi sebelumnya, karena mungkin ada perjanjian dengan perdukunan, tetapi juga ada yang, karena perbuatan kita yang tidak baik, dikutukin orang tiap hari. Bisa saja terjadi, karena dulunya sikap kita ngomongi, sikap penai dewi, orang bilang, dasar kurang ajar, tak kutukin, men pelarat, sisan. Bisa seperti itu. Makanya kita perlu beresin dulu alam rohnya, Bapak Ibu. Jadi setelah nanti alam rohnya selesai, dunia fisiknya akan terjadi sesuatu, dan saudara nanti akan terperangah, melihat kondisi yang luar biasa, diubah oleh Tuhan. Jadi putuskan dulu. Kenapa saya kok harus berkata begini? Karena ada pengajaran dalam dunia Kristen. Pengajarannya itu begini, kalau kita sudah dibaptis, seluruh kekuatan kutuk itu selesai. Saya bilang yang putus kekuatan kutuk itu adalah kutuk kebinasaan. Itu selesai. Itu betul. Tapi kutuk sehari-hari, itu harus kita yang mengucapkan. Kenapa? Karena kita diberiku kuasa. Matai pasal 10 ayat yang pertama, atau Matius 10 ayat 1, Yesua mengemanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir setan. Mengusir setan itu juga mengusir kekuatan energi kutuk, Bapak Ibu. Jadi kitalah yang harus punya kuasa. Saya ambil contoh secara analoginya. Ketika Lazarus itu mati, Lazarus dibangkitkan oleh Yesua. Betul gak? Yesua berkata apa? Eh Lazarus, keluar. Lalu Lazarus keluar, loncat-loncat. Karena diikat kan? Pertanyaannya, apakah Yesua melepaskan kain kafan itu? Tidak. Yang melepaskan itu murid-murid. Topoto, lepaskan semuanya. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan gak kelepasin aja langsung dari dalam sana. Betul gak, saudara-saudara? Kenapa yang dikeluarkan itu hanya orangnya, rohnya yang hidup. Tapi untuk melepaskan diri, Tuhan bilang, kamu punya tangan, kamu punya kekuatan, copotan dewi. Sama seperti Tuhan memberitahu kepada kita, aku sudah lepaskan kamu dari kebinasaan yang kekal. Sekarang untuk melepaskan kekuatan kutuk, pakai ucapanmu. Kira-kira saudara paham? Paham. Ini penting, Bapak Ibu. Dan saya katakan, jangan pernah saudara menggunakan perasaan. Apa yang dimaksud perasaan? Saya perlu kasih tahu. Selama ini, banyak orang yang sebetulnya bukan bicara iman, tetapi hanya psikologi. karena mereka menganggap yang punya kuasa untuk melepaskan, itu hanya gembala sidang. No, salah. Semua saudara diberi kuasa yang sama oleh Tuhan. Jadi karena saudara berpikir yang bisa itu mengcuman Pak Lukas atau si A, si B, si C, saudara tidak akan punya kuasa. Orang Tuhan sudah kasih kuasa, Yesua memanggil ke dua belas muridnya dan memberi kuasa. Pertanyaannya, saudara murid Yesua bukan. Kalau iya, saudara punya kuasa. Ngapain pusing harus cari gembala? Uang tinggal ngomong, anggel. Iya toh, Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan beritahu. Ini menyangkut tentang konsep alam supranatural dan jiwa kita. Saya punya mantra yang ampuh. Saudara setara. Nah, ini ya. Saya punya mantra yang ampuh. Kalau enggak percaya, buktikan. Ucapkan seratus kali pagi, siang, dan malam dalam hidupmu pasti berubah. hanya dalam waktu satu bulan saja. Mantranya ini, data tulis di sini. He kanaka wae wae wao ua nui ko u ola. ucapkan itu seratus kali. Sehari tiga kali. buktikan kata-kata saya. Mesti jos. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin saudara berkata begini, wah ini Pak Lukas mulai nyimpang ini. Ini sudah mulai main mantra ini. Oh betul, saya main mantra malam ini, saudara. Ayo. Saya ngomong, saya kasih mantra ini. Mantra ajaib, saudara-saudara. Kalau enggak percaya, buktikan. Rumusnya adalah alam supranatural itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ini mantra ini luar biasa, Bapak Ibu. He kanaka wae wae wao ua noi ko u ola. Ucapkan seratus kali. Nah, sekarang perhatikan nih. Ini cara kerjanya mantra ya. Taat jari cara kerjanya mantra. Sebutlah saya ini dukun. Sebutlah saya dukun. Misalnya, saudara ya. Saya ngomong begini. Eh, saudara, ucapkan kata-kata ini seratus kali pagi, siang, dan malam. selama satu bulan. Tak kasih mantra. Mantranya adalah He kanaka wae wae wao owo ua nui ko u ola. Ucapkan terus apalen. Sudah, saudara. Kira-kira kalau orang ngapalin kayak gini bisa enggak? Kalau enggak bisa, ya kebangetan. Sudah, saudara. Dua palke. Karena saya dukun, saya ngomong begitu, saudara punya point of contact kan? Punya point of contact. Yang ngomong dukun ampuh ini. Oh, pasti just diapal ke. Sudah-sudah. Diapal ke. Ketika saudara mengucapkan itu, hati saudara meledak-ledak enggak? Oh, aku maha oleh kekayaan nih. Hmm, aku pasti dapat kekayaan nih. Ngomong diapal ke satu hari seratus kali. Ngomong terus selama satu minggu. Sudah-sudah. Dan itu betul-betul terjadi. Kenapa seperti itu? Eh? Karena kata-kata ini mensuggesti kita. Saudara tahu enggak? Ini kata-kata ini bahasa apa? Bahasa Hawai. Tuh. Saya orang kaya, hidupku melimpah. Nih bahasanya apa? Hei kanaka wae wae wau ua nou kou ola. Ngerti enggak Bapak Ibu cara kerjanya? Mantra itu. Jadi karena orang memiliki point of contact dengan seorang dukun, sehingga dia meyakini bahwa apa yang diucapkan dukun itu manjur. Dia ngomong. Akhirnya apa yang dia ucapkan itu mensuggesti diri sendiri. Padahal ini bukan mantra. Ini bahasa Hawai, saudara-saudara. Dari kata-kata saya orang kaya, hidupku berlimpah. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang kok bisa lebih gampang menggunakan kata-kata yang tadi? Hei kanaka wae wae wau owa noi koua ola. Kenapa lebih gampang bisa nangkep ketimbang kalau kita ngomong saya orang kaya dan hidupku melimpah. Ayo, kenapa? Ngerti enggak? Karena ucapan ini dianggap enggak punya energi. Paham Bapak Ibu? Kenapa banyak orang kadangkala pergi ke dukun? Ya, dukunnya model saya enggak kasih bahasa Hawai. Lah kalau dukun-dukun di luar sana pakainya bahasa apa? Bahasa Arab, saudara-saudara. Betul enggak? Sebetulnya mau bahasa Arab, mau bahasa Hawaii, mau bahasa Indonesia, sama saja, saudara-saudara. Cuman pada waktu dia ngomong karena itu bahasa asing, energi kita ikut melu-melu, wah ngelonjak-ngelonjak. Ngerti enggak? Itu cara kerjanya mantra itu begitu. Kira-kira sampai di sini, paham Bapak Ibu? Jangan saudara pikir, wah ini kata-kata ini, he kanaka wae wae wao, wa noi kau ola, wah ini, wah itu energinya gede, no. Halah itu. Yang bikin energi besar atau tidak, itu perasaan kita. Ngerti enggak Bapak Ibu? Jadi setelah saya, saudara ngerti seperti ini, kalau saudara pergi ke dukun segala itu artinya apa? Diga bloki. Iya toh? Sebetulnya itu kan, energi itu kita sendiri. Karena kita mantep, yakin aku hidup kaya, jadi kaya benar enggak? Kaya benar. Gitu loh. Tapi kalau kita mengomong, saya orang kaya, hidupku berlimpah, kaya ini kok biasa wey? Karena saudara menganggap, bahasa Indonesia itu tidak punya, energi. Yang punya energi itu, bahasa kayak beginian, bahasa Arab, bahasa ABCD, no. Yang bikin punya energi itu adalah, ketika kita mengucapkan, kita meyakini, itu pasti jadi. Ini cara kerjanya, mantra. Maksud Bapak Ibu? Jadi, begitulah, bagaimana cara kerjanya mantra, yaitu, mengucapkan dengan keyakinan. Mengucapkan dengan keyakinan. Dan yang kedua, hati merasa bahwa, apa yang diucatkan itu, betul-betul terjadi. Karena menggunakan, menggunakan bahasa asing, yang kita tidak mengerti. Kita pikir, wah ini, ini manjur, ini mantra istimewa. Padahal itu, kalau diterjemahkan, bahasa Indonesia, saya podowai, seperti itu. Dan ketika kita mengucapkan, bahasa asing, seperti ini, he kanaka wae wae wao ini, hati kita jadi merasa tenang, merasa damai, karena apa? Aku sudah melaksanakan, perintah dari, alam supranatural. Paham gak Bapak Ibu? Coba, cari materi ini di luar, gak akan ketemu. Ini Tuhan yang kasih tahu sama saya, bahwa itu sebetulnya adalah, hanya, ucapan yang disugesti, diri sendiri. Dan yang keempat, yaitu yakin dengan mantra itu. Sehingga dengan, keyakinan itu, orang mau minta-minta, jadi, males kan? Karena, wah aku sudah terima mantra hebat, kok ngapain aku minta? Aku sudah jadi orang kaya kok. Akibatnya kaya beneran. Dan, yang terutama adalah, mengakui bahwa mantra itu, ampuh. padahal, kunci rahasianya, cuma di sini nih. Alam roh itu, cerdas dan tunduk, pada, ucapan kita. Kan kata kunci ini, sudah bolak-balik, saya ajarkan, saudara-saudara. Iya kan? Tapi, kenapa kadang-kadang kita tidak, mempraktekannya? Kenapa kok saya selalu, mengatakan alam roh itu, cerdas dan tunduk, pada ucapan kita? Perhatikan kata tunduk, pada ucapan kita. Kenapa sih kok dia tunduk, pada ucapan kita? Ada yang ngerti? Kenapa? Karena kita itu, sama dengan Bapak Yahweh. Kita dijadikan, serupa dan, segampar dengannya. Bapak Yahweh itu, menciptakan, ngomong dulu, jadilah terang, terangnya jadi, jadilah burung-burung di udara, burungnya jadi, jadilah pohon-pohon, pohonnya jadi. Sementara manusia, itu membalik konsep ini. Faktanya dulu dong, baru, aku meyakini, kan kualik, saudara-saudara. Ngerti gak? Jangan diwalik konsepnya Tuhan. Makanya yang tadi, saudara saya katakan, pantas tidak mau, tidak bisa menjadi kaya, karena ucapanmu negatif terus. Gitu loh. Sekarang ayo mencipta, mencipta, dengan mulut kita mencipta, yakin. Selama kita yakin, Tuhan itu pasti tolong kita. Dan saya katakan, alam roh itu cerdas. Saudara tahu gak sih, perbedaan antara cerdas, dan pandai. Kita kasih tahu ya. Pandai, itu karena dia belajar. Dia belajar itu bisa pandai, saudara-saudara. tetapi kalau cerdas, itu tanpa harus belajar, dia bisa memecahkan masalah. Yang namanya cerdas, itu bisa mencari jalan keluar, itu cerdas. Tapi kalau pandai, atau pinter, dia hanya terpaku pada, teori. Teorinya, menurut teori begini, menurut teori begini, itu orang pinter. Tapi kalau anak-orang cerdas, tidak. Ini punya benturan, cari jalan lain. Dia bisa, mendapatkan jalan lain. Nah kalau saya bilang, alam roh itu cerdas, artinya apa yang kita ucapkan, dia yang akan nyarikan jalan untuk kita. mengerti Bapak-Ibu? Aku kaya, enggak usah mikir. Lasingnya itu duit, apa? Yang mau ngasih uang itu siapa? Lah itu bukan urusan saudara. Itu urusannya alam roh, dia cerdas kok. Terserah dia mau pakai siapa, bukan hak kita untuk merabah. Tapi kita balik gitu loh, merabah. Oh, jangan-jangan orang ini kali, jangan-jangan ini kali. Artinya apa? Kemahaluasan Tuhan, itu dimasukkan ke dalam kotak pikiran kita. Malah enggak jadi, saudara-saudara. Yang ada malah kekecewa. Sampai di sini paham Bapak-Ibu? Nah itu saya tunjukkan arti kata cerdas dan pandai. Orang pandai itu banyak, tapi orang cerdas itu tidak banyak. Orang pandai itu bisa dapat titel, karena pandai. Tapi orang cerdas tidak butuh titel, tapi dia bisa menyelesaikan masalah. Itu orang cerdas. Alam supranatural. Saya dari dulu kan enggak pernah ngomong, alam supranatural itu pandai. Yang selalu saya bilang, alam supranatural itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Yang Tuhan mau cuma kita ngomong. Hanya itu saja. Tapi jangan dikotakkan kemahkuasaannya Tuhan itu dengan otak kita. Sama seperti orang kalau pilot mengendarai pesawat, apa dia anguk-anguk, rodone, wis, nempel, apa durung, kan tidak. Ya kan? Orang pilot saja tidak pernah bisa lihat roda pesawat. Yang dia tahu itu ya di alat instrumen. Di situ banyak alat instrumen. Oh, ketinggian roda dengan landasan masih sekian meter, kelihatan semua di situ. Apalagi sekarang, orang enggak perlu menurunkan secara manual. Tinggal pakai sistem full komputer, dia bisa turun, bisa naik, bisa berhenti sendiri. Jadi kita ini jangan mengkotakkan Tuhan, sudah secara. Sekali lagi, kenapa kok kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak terjadi apa-apa? Apakah bahasanya yang tidak berkuasa? Tidak. Buktinya, hakim ketika dia mengetok palu, ya si A terbukti bersalah meyakinkan. Sekarang kena hukuman mati. Dok, mati enggak? Mati. Itu berarti bahasa Indonesia juga punya kuasa. Gitu loh. Cuma karena kita itu kalau menyangkut dunia alam roh, kayaknya enggak afgel gitu loh. Apalagi kalau ditambah dukunya yang ngerjain. Eh, kamu ngomong seperti ini yang tadi, sambil kungkum dikerjain. Mau kungkum enggak? Ya, kungkum itu apa bahasa Indonesia-nya? Berendam. Ya, berendam saudara-saudara. Soalnya kalau saya salah ngomong, saya suka ditanya sama orang-orang Malaysia. Ini apa maksudnya? Kungkum itu berendam. Lah kalau dukun atau paranormal bilang, ya sekarang kamu ucapkan ya, he kanaka wai wai wau, dan seterusnya, sambil berendam. Satu hari, satu jam. Mau enggak berendam? Mau. Sampai puturan ya mau. Puturan itu apa? Nanti ditanya lagi lah. Puturan. Sampai jamuran. Jadi, orang itu yang penting adalah punya keyakinan diri secara penuh. mensuggesti diri. Jadi, yang berkuasa itu sebetulnya bukan bahasanya, tetapi energi dari orang itu. Amin? Di dalam 1 Korintus pasal 14, ad 10 dikatakan, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun diantaranya, yang tidak mempunyai bunyi yang tidak berarti. Paham ya Bapak Ibu? Jadi, sekalipun tadi ada Heka Naka Wawaw itu tadi, tetap ada artinya gitu loh. Mungkin kalau saya pakai bahasa lain, misalnya pakai bahasa Bosnia, misalnya, beda lagi, tetap ada artinya. Tapi bukan berarti bahasa itu yang punya power, bukan. Tapi karena kitanya yang memberi energi. Jadi, sebenarnya, penambahan-penambahan materi, misalnya suruh berendam di air, suruh mandi kembang, itu adalah membangkitkan energi, yang disebut dengan inner power. Inner power itu bahasa Inggris, yang artinya kekuatan dari dalam. Bahasa Indonesia ini apa? Tenaga dalam. Ya Bapak Ibu? Atau bahasa umumnya, dunia, alam supranatural menyebutnya apa? Kundalini. Pernah dengar kundalini? Kundalini itu sebetulnya energi yang ada dalam diri manusia. Saudara mau percaya, mau tidak, semua orang dari bayi sudah punya kundalini. Cuman kundalininya tidak aktif. Energi tenaganya itu tidak aktif. Tapi, energi itu bisa aktif ketika ada momen-momen tertentu. Seperti yang pernah saya ceritakan. ada seorang ibu sedang duduk bersama dengan bayinya yang baru bisa jalan umur satu tahun masih jalan. Eh, nah, nah, nah. Di situ ada kolam. Ibunya lumpuh. Begitu tahu anaknya mau kejebur kolam karena dia saking sayangnya dia bisa bangkit malah bisa jalan. Yang menyembuhkan siapa? Itu energi kundalini. Saudara. Ngerti enggak? Kalau kita sudah bicara energi kundalini nanti masuknya ke energi apa? Aktifasi dari cakra yang ada dalam diri manusia. Makanya saya tidak cerita ini karena ini punya materi sendiri. Ya, dulu di coaching klinik juga ada yang bertanya, Pak, bagaimana untuk mengaktifkan kundalini? Saya bilang kalau saya cerita ini materi kita bisa keluar. Karena mau enggak mau kita akan berbicara juga tentang cakra dalam diri manusia. Dan cakra itu berbicara tentang sefirot. Itu pengajaran Ibrani loh, saudara-saudara. Sephirot atau the tree of life. Ya, tree of life. berasal dari kelompok kabalah. Kabalah itu adalah orang Yehudi yang roh. Saya sudah mempelajari ini dan luar biasa. Kalau diterangkan itu indah banget, saudara-saudara. Ya, tapi yang saya sedang ceritakan malam ini adalah adanya inner power, kekuatan yang datang dari dalam. Yaitu ketika apa ada point of contact, saya ngomong dukun atau seorang yang memiliki otoritas. Padahal sebetulnya itu yang bergerak kita. Jadi bahasa universalnya itu kundalini. Bahasa umumnya tenaga inti, tenaga dalam. Semua manusia itu ada. Cuman ketika manusia itu jatuh dalam dosa, energi itu mengalami kemerosotan. Saya menyebutnya dengan istilah tertidur. energi itu tertidur dan itu harus dibangkitkan. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab Roma atau kitab Romia dikatakan sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Yang tadinya Elohim itu kemuliaannya full dalam diri manusia, ketika berdosa kepekaannya mulai hilang. bayangin aja ketika Adam dan Hawa baru saja jatuh dalam dosa, kepekaannya masih tajam loh. Tuhan jalan di taman Eden aja dia tahu. Iya toh? Tapi lama-lama kepekaan manusia itu mulai mulai berkurang saudara-saudara. Itu sebabnya perlu di diaktifkan dalam bahasa universal itu diatunement diaktifkan kembali. Jadi kalau saya ngomong pakai bahasa-bahasa seperti ini saudara jangan wah itu sesat ya berhenti saja tutup. Saudara tahu gak di dalam kitab suci kita seperti yang namanya Naftali tahu Naftali? Itu dalam kitab Yaser dia bisa lari di atas pohon saudara-saudara di dedaunan dia bisa ush gitu. Yehuda pernah dengar Yehuda? Kitab Yaser katakan kalau mengaum wah itu kayak seluruh Mesir kedengaran sampai Fir'aun saja ketakutan. Loh itu kan yang ada dalam dunia persilatan. Iya toh? Tapi itu fakta saudara-saudara. Kemudian Benyamin kepandainya dia bisa melihat dengan peta bintang dia bisa tahu segalanya. Jadi semua ilmu magic di atas muka bumi ini itu mereka ngambil dari polanya orang Yehudi. Mengambil dari polanya orang Israel tapi karena kita gak pernah diajarkan hal ini sehingga kalau yang bersifat bernuansa mistis sudah langsung difonis sesat. padahal Nabi Elia dia bisa lari melebihi kecepatan kuda. Ayo coba baca dalam kitab Melehim Bet itu. Nabi Elia dia bisa lari melebihi kecepatan kuda. Waktu itu Raja Ahab sudah lari duluan pulang. Elia bilang ayo kamu pulang ngosek. Begitu dia sudah pulang karena mau hujan mau pulang Elia lari dengan kecepatan wos gitu. Orang luar sana menyebutnya ajian saipi angin. Ya terserah mau dikasih nama apa yang penting dalam kitab suci kita ada. Iya tuh Filipus setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Kenapa? Ilang yang pentap. Lah itu kalau dalam dunia luar kan mengatakan ini ajian gelap sewu. Tapi semua sumbernya itu ada dalam kitab suci kita. Mereka itu cuma nyontek. Sehingga karena kita tidak pernah menceritakan begitu diceritakan dianggap kita nyontek dari luar. kualek justru mereka yang nyontek kita. Iya tuh? Sun gokong bisa jadi banyak. Bapak Yahweh bisa jadi banyak gak? Bisa. Dia bisa jadi tiang awan dan tiang api. Dia bisa menjadi punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar. Dia bisa menjadi manusia waktu nolongin tiga pemuda hananya misail Azaria. Banyak hal. Bahkan bisa menjadi burung merpati. Itu yang dikenal dengan roh kudus. Itu dunia alam roh semua. Makanya saya bilang iman kita itu berada dalam magic tingkat tinggi. Yang tidak bisa dikalahkan. Maka kalau saudara mau urusan dengan dunia magic dunia santet menyantet panggil nama Yahweh bentengi dengan nama itu santet sebesar apapun tidak akan bisa tembus kepada saudara. Karena kekuasanya itu luar biasa. Kemudian kita lanjut saudara-saudara. Nah saya perlu kasih tahu juga nih mantra itu sebetulnya adalah kata-kata yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Itu kata-kata. Ya mantra itu sebuah kata-kata. Saya ambil contoh nih. Saya tadi coba untuk tanya ke Google. Mantra itu apa? menurut Wikipedia mantra adalah suku kata-kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Tuh kan jawab sendiri. Mantra itu apa dia jawab ini. Mantra adalah bunyi suku kata-kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Jadi saya kalau menggali itu kadang saya tanya juga sama Google. Saudara anggap salah ya weh so rasa peloni kan gitu gampang. Jadi saya perlu katakan bahwa mantra itu sebetulnya ada dua bentuk Bapak Ibu. Ini yang perlu saudara ketahui. Dua bentuk itu apa? Dua macam mantra. Yang pertama adalah mantra yang mengakses kepada oknum-oknum di udara. Yang saya menyebut mantra itu sebuah password. Misal kalau saya punya HP tak pasang password. Kalau saudara gak ngerti password HP saya saudara gak akan bisa buka. Begitu juga kalau kita meminta tolong sama setan itu ada kelompok-kelompok tertentu yang punya password. Jadi kalau kita mau mentah kekuatan dari sono yang besar kita ngerti passwordnya kita sebut nanti dia kekuatannya akan datang ke kita. Dalam dunia magic itu ada seperti Aladin dan Lampu Wasiat misalnya atau apa itu yang 40 penyamun itu kan ada itu yang bilang si Sam buka pintu terus guanya terbuka itu apa itu eh apa bukan saya pernah ceritanya itu jadi penyamun-penyamun itu dia mengumpulkan harta itu di dalam gua tapi guanya itu ditutup pakai alam gaib gitu loh nah sekali waktu ada seseorang yang ngintai ini oh ya Alibaba bener Alibaba ya Alibaba sudah-sudah Alibaba ini mengintai gini loh wah ini kok ada perampok bawa bawa apa barang-barang begitu banyak dimasukin ke dalam gua lalu si Alibaba ngintai ini terambil ini begitu mereka keluar itu perampoknya bilang sisem tutup pintu itu sup nutup wah Alibaba tahu nih oh begini caranya begitu perampoknya sudah keluar dia datang sisem buka pintu buka sudah-sudah diambil semua wah Alibaba bawa barang-barang banyak lah ketahuan yang namanya Kasim Kasim iri wah ini dia ditarik apa penyebabnya wah ternyata Alibaba seperti itu dia tiru-tiru masuk ke dalam tapi password keluarnya gak ngerti sehingga pintunya nutup terus begitu perampoknya datang loh kok ada orang pateni saudara-saudara paham gak itu dunia alam roh saudara-saudara jadi mantra itu bisa untuk mengakses dunia alam supranatural tapi mantra yang mengarah kepada apa namanya kemakmuran diri sendiri gak perlu melibatkan dunia alam setan tinggal ucapkan saja hal-hal yang positif dan yang positif itu terjadi dalam hidup saudara sampai disini paham dengan saudara paham saudara tidak akan menjadi parasit tapi hidup saudara akan menjadi orang yang kaya dan diberkati oleh Bapak Yahweh sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala dan kita akan berdoa kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firmanmu biarlah kami yang sekarang sudah menyadari bahwa kami dijadikan engkau menjadi orang-orang yang hidup berlimpah engkau memberkati kami dan anak-anakmu semua terima kasih ya Tuhan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa amin haleluya kita akan dengar pengumuman shalom salam sehat salam sehat bagi kita semua kembali dalam Aleftau Breaking News berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini program bantuan percana alam bagi para pengungsi merapi untuk tahap pertama sudah kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu saudara-saudari yang sudah berpartisipasi hingga telaksananya program bantuan ini untuk tahap selanjutnya kami masih membuka kesempatan bagi bapak ibu saudara-saudari yang tergerak untuk berpartisipasi dalam program ini bagi bapak ibu saudara-saudari yang merasa terbeban bisa menghubungi ibu Yolan atau saudari di nomor berikut ini hadirilah perayaan hai raya hanukah yang akan dilaksanakan pada hari sabtu 12 desember 2020 pukul 5 pagi saat ibadah sabat juga pada hari minggu 13 desember 2020 pukul 6 pagi dan 5 sore serta hari rabu 16 desember 2020 pukul 6 sore di kehilat bagi saudara-saudara yang rindu mengembangkan talenta untuk melayani Bapak Yahweh khususnya para pria yang berusia 8 hingga 18 tahun kami mengajak untuk dapat bergabung bersama kami dalam tim benar mari bersama-sama kita menyenangkan hati Bapak Yahweh bagi saudara yang berminat dapat menghubungi saudara kevin di nomor 08 11 29 56 191 08 11 29 56 191 Pendaftaran ditunggu paling lambat tanggal 31 Desember 2020 Hadirilah ibadah tutup tahun yang akan diadakan pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore di kehilat yang biasanya diadakan tanggal 31 Desember tahun ini diadakan tanggal 30 di kabun dengan ibadah di hari Rabu bagi jemaat yang bersaksi kami beri kesempatan dengan durasi 5 hingga 7 menit dan sebelumnya bisa mendaftar dahulu di kantor kehilat pendaftaran ditunggu paling lambat hari minggu 27 Desember 2020 hadirilah ibadah membuka tahun yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore di kehilat dengan acara berbagai macam terensio dari masing-masing divisi untuk ibadah sahabat digabung dengan ibadah di hari Jumat demikian pengumuman untuk minggu ini sukses besar bagi sodara selalu sehat dan semangat Bapak Yahweh memberkati Ya itulah pengumumannya sodara-sodara sebagai bagian yang terakhir saya akan membacakan ucapan terima kasih ucapan terima kasih shalom bersama ini saya dari putri dari Pak Jono Suwarno mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan material dan spiritual yang Bapak Ibu berikan kepada ayah saya sejak beliau sakit hingga dipanggil pulang ke rumah Bapak Yahweh kiranya Bapak Yahweh yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu Jemaat Aleftau hormat saya tertanda dari ya ini anaknya dari Pak Jono baik Bapak Ibu kita akan mengakhiri kebaktian kita saya mengundang Jemaat Tuhan kita bangkit berdiri kita tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing Tuhan 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 jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih terima kasih ya Bapak Yahweh kami menyerahkan anak-anakmu semua agar engkau memberkati dengan segala kelimpahannya baik seluruh umat-umatmu yang ada di Aleftau Magelang ini maupun seluruh subscriber yang ada terima kasih Tuhan di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim haleluya amin ken hiro so yair yahweh panau eleka wichun eka amin ken hiro so yisa yahweh panau eleka wa yasyem leha shalom amin ken hiro so faruk atapair u faruk atapesadeh engkau akan diperkati di kota dan engkau akan diperkati di ladang faruk peripit nekau friat matka u frifahim teka syekar ala peka wa estirot soneka diperkatilah buah kandunganmu diperkati hasil bumimu diperkati hasil ternakmu anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu faruk tanah kau misyarteka diperkatilah bakulmu dan tempat adonanmu faruk ata memoikau faruk ata betseteka dan engkau akan diperkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diperkati pada waktu engkau keluar faruk ata yahweh elohenu melek haolam besem yesuah hamasyaw ruah kodes kile kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton